Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lovebird lover Indonesia dan salam ngekek mania di video kali ini kami akan menginformasikan tentang seputar dunia lovebird yaitu trending topiknya lovebird pale di tahun 2021 ini ya jadi kami akan memberikan informasi tentang standar spesies lovebird pale dengan harapan teman-teman semuanya biar tidak sampai keliru dalam menentukan pilihannya mana lovebird pale dan mana yang bukan lovebird pale teman perlu kita ketahui bahwasannya pale tersebut adalah bukan fadet dan pale juga bukanlah palevalo pale pale sendiri dan fadet-fadet sendiri dan palevalo juga palevalo sendiri karena burung dari tiga burung tersebut memiliki standar spesies sendiri-sendiri baik itu secara visual dan secara genetik ya jadi teman-teman jangan sampai dibedakan antara lovebird pale palevalo dan fadet teman paling sendiri pada tahun 2009 ditemukan di Venezuela yaitu di peternak yang bernama Pedro Pedro ya dia memberikan informasi kepada dik bahwasannya dia memiliki burung yang memiliki keanehan pada saat itu ya dan akhirnya setelah beberapa tahun berikutnya diteliti oleh beberapa peneliti Eropa disimpulkannya bahasanya dan dinamakan burung tersebut adalah namanya pale ya terus pada tahun 2011 bulan Juni baru diterbitkan di majalah BVA dan pada tahun 2016 pale didatangkan dari Eropa ke Indonesia ya teman-teman 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 pale merupakan salah satu jenis burung yang bermutasi dari viseri ya itu burungnya seperti viseri akan tetapi warna bulu lebih pucat 15% dari warna lobet viseri bisa dikatakan josan gitu aja lah ya teman-teman jadi kalau warna josan itu warna hijau matang ya sayapnya hitam kalau pale memiliki sayap warna bulu yang pucat 15% dari warna josan tersebut ya dan warna bulu sayap terbangnya adalah coklat kehitaman terus sayap terbang bagian luar itu ada warna putihnya warna bulu rum adalah biru dan warna kaki adalah pucat warna kaki pucat 15% atau turun 15% dari lobet standar ya yang saya maksud standar ini bisa dikatakan green viseri jadi kalau green viseri kakinya itu grey ini lebih pucat lagi sedikit ya terus lobet pale sendiri memiliki teori genetikal nya adalah SL resesif ya soalnya berarti SL resesif sendiri adalah seperti biola sekarang perbedaannya dengan fadet seperti apa lobet pale ini teman yaitu kalau fadet dulunya ya fadet pada tahun 80 berapa seorang peneliti dari Eropa juga pernah menemukan burung tersebut ya burung tersebut rata-rata burung fadet tersebut adalah seperti pale ya hampir mirip dengan pale tetapi rata-rata warna kepalanya adalah sebel dan warna dadanya lebih cerah dibandingkan dengan pale dan warna bulu sayap terbangnya lebih pucat lagi daripada pale yang terakhir yang tidak bisa dibohongi adalah teori genetikanya karena fadet adalah autosomal resesif ya jadi beda kalau dipale adalah SL resesif atau cycling resesif seperti biola jadi teman-teman jangan sampai keliru ya dalam menentukan fadet dan pale memang secara visual hampir sama seorang peneliti pernah mengatakan bahwasannya fadet tersebut banyak di peternak Australia dan fadet sendiri memiliki ada yang memiliki ciri-ciri dari kecil dia itu bermata merah selang dua atau lima hari dia itu berupa matanya menjadi warna hitam yang bisa dikatakan sekarang yang bisa kita ketahui di lapangan ini adalah warna matanya adalah mani merah teman kita ketahui bahasanya lobet pale memang seperti dunvalo akan tetapi mata hitam ya inilah yang menjadi pertanyaan bagi para peternak Indonesia dan mulai tahun 2018-2017 dikembangkan oleh peternak Indonesia di daerah Pemekasan dan ternyata burung tersebut juga bisa memekatkan warna PF ya dan diperkirakan oleh beberapa pemain pemain lobet atau peternak lobet tahun 2021 harga pale akan semakin meningkat dan juga semakin akan semakin dicari oleh peternak ya jadi teman-teman ya kalau anda memilih burung pale bisa langsung ke para peternak jangan sampai cari di pasar peternak yang bisa saya rekomendasikan saat ini adalah nomor satu Ram LB Parblu nomor dua Facebooknya Robika Malang nomor tiga atlion dan DPK aviari Pemekasan terus nomor limanya adalah Eko JNJ Facebooknya terus di Inggrisik ada Dion atau Doni Erdika terus di daerah Jawa Tengah ada Om Carwo di Bandung ada Om Haryanto Bahana dan di Jakarta juga ada peternak pale yang besar saudara jadi harapan saya teman-teman bisa membelinya ke mereka-mereka yang memiliki peternakan yang recommended saudara lupa yaitu di Jakarta tadi saudara Ted BF atau Anton Purnawijaya juga ada di sana silahkan menghubungi ke beliau beliau nya begitu saja yang bisa saya informasikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.